Yapobirosa per 18 November 2024, Badan Kepegawaian Nasional atau BKN Rospi umumkan hasil tes seleksi kompetensi dasar atau SKD. Calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari pegumpuan dilai BKN, terkait hasil SKD tersebut sebanyak 394 orang. Peserta dinyatakan lulus dan siap untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Setelah pengumuman SKD keluar, maka selanjutnya para peserta akan mengikuti seleksi SKB. Dibadah jadwal dari BKN akan dilaksanakan pada 9 hingga 20 Desember mendata. Untuk tes SKB Kabupaten Tanjung Jabung Barat sendiri, perlu mendapat informasi lanjutan. Nantinya tahap selanjutnya ialah pengumuman hasil SKB. Di mana pada tahap inilah, perengkikan diperlakukan untuk menentukan siapa yang nantinya dinyatakan lulus. Di mana penilaian dari BKN tersebut untuk hasil nilai SKD, yakni sepusat 20% dan SKB 40%. Jika formasinya hanya ada satu orang, maka nilai tertinggilah nanti yang akan lulus. Diberitakan sebelumnya untuk jumlah pelamar CPNS di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan mengikuti tes CAT ini berjumlah 2.851 orang. Di mana 2.666 peserta akan melakukan tes CAT di Jambi. Sementara 174 lainnya melakukan tes di luar Jambi atau titik lokasi daerah lain. Kemarin sudah keluar dari BKN, itu kan mengolah hasil nilai untuk seleksi kompetensi dasar atau SKD. Jadi kita sudah buat pengumuman dan kita umumkan sudah pada hari ini, yang lulus SKD itu sebanyak 390 orang. Untuk jadwal SKB-nya sendiri, itu sesuai jadwal dari BKN-nya, itu dari tanggal 9 sampai dengan 20. Tapi kita belum tahu, Tanjap Barat di tanggal berapanya belum tahu. Mungkin terbagi berapa banyak? 394 ini terdiri dari Bentarihas. Berapa gitu ya? Tidak ada pula dipilihkan, tidak ada dipilihkan, ditokal baik. Mungkin ini nanti setelah ini apa lagi itu, Bu? Setelah SKB, nanti diumumkan hasil SKB seperti apa. Karena nanti yang menilai, yang ini kan diolah lagi sama BKN, gitu kan. Jadi SKB itu 40%, SKB-nya 60%. Jadi diambil dari situ nilai yang lulusnya. Kan misalnya kalau formasi ini cuma satu orang, siapa lah yang tertinggi dari tiga orang. Itu berarti rangking itu, Bu? Iya, rangking juga hasil nilai aja sih. Yang misalnya kalau formasi satu orang, kan ikut SKB tiga orang nih. Dari tiga orang, siapa nanti yang dapat tertinggi? Itulah yang lulus. Surya Kurdiawan, Cik TV, Laporkan.